Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbi serah risadri waesir lihamri wakhlal abadadadamil lisan yafqahu baule Halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya membuat video tutorial cara pemasangan projek bilet S10 reflektor reking 2007 atau reking yang lampunya pulak Oke untuk nah ujinya sudah disiapkan dan untuk reflektor ini juga sudah disiapkan Mari kita langsung saja proses pemasangan bilet S10 di reflektor reking new atau reking 2007 pertama Mika kita buka dulu setelah Mika semua terbuka baru kita akalin ini mikanya pesek banget enggak terlalu panjang jadi bener-bener makan waktu karena eh si onernya pengen caranya pakai elektrik leveling jadi sebisa mungkin spesnya supaya jangan sampai mentok Hai intinya biar reflektor atau elektrik levelingnya biar bisa main saya kabar lu ambil seni ambil siju Abu buang berada High� selamat menikmati 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 karena takutnya mentok sama rangka jadi nambahnya sedikit aja kayak gitu ya teman-teman nah ini hasil pengukuran bener-bener pas banget paling sisa 1 cm ke belakangnya karena kebanyakan takutnya kipasnya jadi gak bisa muter terlalu mepet sama kipas karena S10 kipasnya ada di belakang makanya dikasih space kurang lebih 1 cm dari belakang pipa ke kipas jadi kayak gitu ya teman-teman nah ini tinggal proses pengamplasan setelah itu kita cat pakai cat hitam doff untuk bagian belakang ini reflektornya yang sudah di custom ini sebenarnya tadinya sudah ditutup sempurna dengan proginya supaya tetap tutup rapi gitu ya proginya namun ketika dipasang di bagian reflektor dia space-nya terlalu makan tepat makanya gak bisa terpasang di motor jadi mau gak mau ngalahin bagian belakangnya aja seperti yang teman-teman lihat kayak gini nih jadi ketika sudah dipasang proji cover bagian belakang belakang proginya gak bisa ditutup atau gak bisa dirapetin nah ini kayak gini nih teman-teman jadi proginya bagian setengah ke belakang dia terbuka ini bekas potongannya kelihatan ya ini tadinya sudah ditutup sempurna nih ini pakai bracket dari sini nah ini gak bisa maju mundur sempurna pakai electric leveling tapi nanti kita rubah juga karena ini hanya buat patokan aja ketemu lurusnya buat tahanan nah nanti dibikinin bracket lagi di atas untuk bagian ini kenapa gak ditutup karena kalau ditutup ke bagian batok belakang reflektor atau ke bagian batok yang membuat ngelindungin ininya dia gak masuk nah ini bagian batoknya sudah di custom menggunakan pipa PVC nah kayak gini nah ini hasil customan bagian belakang batok reflektor supaya masuk ke dalam jadi kalau gak dipobok bagian belakang ya itu gak membuat ini selain dibobok terus ditambah dan ditambah kurang lebih 2 cm setengah atau 2 cm lah kurang lebihnya nah untuk dalamnya kayak gini nah ini dikasih lubang dikit tuh ini supaya buat lubang kabel buat luar ya kayak gini ini ini bentuk ukurannya menyesuaikan elektrik leveling yang ini karena kalau gak digedein di bagian bawahnya ini bagian bawahnya dia gak masuk ini mentok makanya dibikin kayak gitu ini ini bracketnya saya pindah di atas supaya naik turunnya lancar nah tadi tadinya lagi taruh disini naik turun elektrik levelingnya sedikit banget jadi mau gak mau pindah posisi ditaruh di atas begini nah ini tambahin besi lagi supaya makin kuat nah nih temen temen bisa lihat pakai besi 3 mili dibawah dari bawah nah pokoknya yang tadinya bracket ada disini ini yang dua lubang dipindah dan bracket L nya dipindah ke atas karena kalau di atas dia naik turunnya lumayan lancar dan tinggi pula oke untuk bagian belakangnya kayak gini untuk tampilan depannya kayak gini ini kenapa dikasih coakan begini karena buat output bagian bawahnya biar keluar semua atau total jadi garis kuningnya yang di bawah juga dapat karena kalau gak dicowak begini dia garis output yang di bagian bawah atau yang kuningnya dia gak keluar jadi terangnya gak maksimal gak sempurna oke setelah terpasang semua rapi kayak gini ini hasilnya jadi yang buat penutup bagian belakangnya menggunakan batok atau batok belakangnya gak gak langsung dari reflektornya karena seperti yang tadi saya bilang bentuk belakang atau jadi makan tempat gede banget diameternya takutnya gak bisa terpasang jadi mau gak mau kayak gini hasilnya hasil akhirnya begini keluar kabelnya dari samping sebelah kanan seperti yang teman-teman bisa dilihat kayak gini ini bagian belakangnya kayak gini nah oke kayak gitu teman-teman hasil tampilan akhirnya ini semuanya kabel sudah selesai nah tadi begitu ya cara proses pemasangan bilet S10 di reflektor RxNU atau RxNU 2010 semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya teman-teman pemula kurang lebih sekarang kita tes lampu senjanya ini teman-teman bisa lihat ini lampu senjanya warna S blue jadi bukan biru total tengah lensa atau tengah progenya pakai S blue kemudian lampu senjanya pakai lampu S blue juga nah ini yang bagian tepi reflektor atau tepi mica itu jadi bias dari lampu senjanya bagian bawah ya bukan lampu alis jadi kesannya ada kayak lampu alis gitu tapi bukan lampu alis oke sekarang kita tes nyalanya ini hasil lampu jarak dekatnya kayak gini nah sekarang kita tes lampu jauhnya ini untuk lampu jauhnya kunci bilet S10 di reflektor air racking 2007 ini low ini jauh nah sekarang kita tes electric leveling turun tes kita tes electric leveling turun sekarang tes naik nah turun naik oke oke elektrik leveling berfungsi ini semua pakai kabel set jadi nanti pada saat proses pemasangan tinggal colok aja nah ini kabel setnya nah ini untuk electric leveling ini kabel setnya tinggal colok colok aja nah seperti yang teman-teman bisa lihat nah untuk ini yang ada si keringnya dilangsungin ke kaki untuk warna biru polosnya ini lampu dekat dan coklatnya untuk lampu jauh untuk ini yang biru ada hitam-hitam ini ini buat lampu senja jadi kayak gitu teman-teman untuk kabel setnya sudah PNP tinggal paling penyesuaian aja sedikit nah kayak gitu kurang lebih hasilnya di bagian belakang reflektor kayak gini nah oke semoga jelas ya apa yang saya sampaikan dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman khususnya teman-teman pemula kesekian dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati